Kami bersyukur kepadamu dengan sepenuh hati, ya Tuhan, alah kami. Kami mau menguji kebesaranmu selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengasihi kami dengan kasih yang besar. Engkau telah melepaskan kami dari kebinasaan. Ketika kejahatan bangkit menyerang kami, ketidakadilan hendak membunuh kami. Mereka tidak memperlukan engkau, ya Tuhan, tetapi engkau, ya Tuhan, alah pengasih dan penyayang. Sabar, penuh kasih dan setia. Kami memuji kebesaranmu dan memilihkan nama-mu yang maaf. Haleluya, pujilah. Haleluya, pujilah. Jangan lupa, pujilah. Jangan lupa, pujilah. Jangan lupa, pujilah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasihnya sungguh besar dan memelihara kehidupan dunia. Amin. 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 Ya, Tuhan tidak pernah marah Tuhan tidak pernah kecewa Tuhan tidak pernah emosi Ketika kasihnya mengasihi kita Dan kasih itu tidak terbalaskan Tuhan tetap terus menerus mengasihi kita Karena begitu besar kasihnya Dia melihat kita sebagai miliknya yang sangat berharga Itulah besarnya kasih Allah Besar kasih Allah Adalah mutranya Yang datang ke dunia Demi manusia Kasihnya mengalir Bak sungai deras Mendapaikan hati Kenyakan cemas Dunia diranku Dengan kasihnya Dengan kasihnya Dan perusaha manusia Dihapuskannya Terima kasih Tidak tanya-tanya, wadisah surga, wiblesa dan bakal. Dengan penuh sesal dan kerendahan hati, marilah kita mengakui segala dosa kita kepada Allah. Ya Allah, Engkau mengasihi kami, namun kehidupan kami malah menunjukkan bahwa kami tidak membalas kasihmu itu. Kami tidak mengandalkanmu, melainkan kami mengandalkan diri kami sendiri. Kami berjalan seturut dengan kehendak, kemauan kami dan bukan kehendakmu. Ya Allah, Engkau mengasihi kami, namun kami tidak mengasihi Engkau dan sesama. Kami hidup dalam kebencian kepada mereka yang berbeda. Kami merawat dendam atas perlakuan sesama yang menindas kami. Tanpa kami sadari ya Tuhan, kami terbakar amarah yang semakin menjauhkan kami dari sesama. Ampunilah kami ya Allah, baharulah hidup kami dengan kasihmu. Sehingga dengan anugerahmu, kami mampu mengasihimu dan sesama kami. Dalam Kristus Yesus, kami memohon. Amin. Masih tak payah dirimu. Tetapi karena darahmu, dan karena kau memanggil tubuhnya dan Yesus padamu. Sebagai mana padanya, jiwaku sungguh menjelah. Darahmu, dan karena kau memanggil tubuhnya dan Yesus padamu. Dan karena kau memanggil tubuhnya dan Yesus padamu. Kentar di kanca memenuhi Ya anak lomba Alam kuku datang kiri padamu Firman Tuhan di dalam Mika Pasal 7 Ayat 18 dalam bahasa Indonesia sehari-hari berkata Tak ada Allah seperti engkau ya Tuhan Yang mengampuni dosa umat pilihanmu yang tersisa Tidak untuk selamanya engkau marah Sebaliknya engkau senang menunjukkan cintamu Yang tak terbatas itu Demikianlah berita anugerah dari Tuhan Syukur padamu Bersuka cintalah selalu Tunjukkan wajah gembiramu Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu Berikan salam damai Karena kasih karunia Serta pengampunannya di bayi Hiduplah dalam damai Hiduplah dalam damai Seorang dengan yang lain Itu kehendak Tuhan bagimu Kasih Tuhan ku lembun Kasih Tuhan ku lembun Kasih Tuhan ku lembun Kasih Tuhan ku lembun Tidak terhingga dan pacar benar Masih besar Ditolongnya yang benar Dan yang berpeman berat Juga orang yang sesat Kasih besar Walau hatimu cembat Kasihnya lebih besar Dan membuat kau benar Kasih besar Kasih besar Kasih besar Dia menerima dan pacar benar Kasih besar Tidak terhingga dan pacar benar Kasih besar Tidak terhingga dan pacar benar Tidak terhingga dan pacar benar Kami akan menerima dan pacar benar Persembahan Pujian Vokal Grup Dahab Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Dan Terima kasih telah menonton Kami tetap Yohanes 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 pasal yang ke-15 Yohanes Ayat yang ke-12 Kukatakan 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 Supaya sukacitaku Aku ada di dalam kamu Kukatakan Yang memilih Dan aku telah menonton Dan aku telah menonton Dan aku telah menontononton Haleluya 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 Pada saat itu, saya bernegosiasi dengan Tuhan. Saya baru masuk ke perusahaan baru, masa probation, dan baru menjadi penantuan. Saya bertanya, Tuhan kalau saya harus habis sampai di sini, bagaimana saya dapat menceritakan ujisan? Saya minta tambahan waktu dari Tuhan, 15 tahun. Tapi waktu saya melihat umur Talita dan Julia, saya minta tambahan lagi kepada Tuhan, 15 tahun. Sehingga saya boleh melihat mereka selesai sekolah dan mungkin menikah. Jadi total saya minta Tuhan 20 tahun untuk dapat melakukan kehendaknya, menceritakan kasihnya. Kepergian salah satu rekan sekerja kita mengingatkan saya kembali pada Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Keuntungan telah ia dapatkan. Tuhan menyatakan, waktunya telah selesai. Tapi bagaimana dengan saya? Sekarang masih tersisa 9 tahun lagi. Senang juga kita mengetahui berapa lama waktu kita. Pertanyaannya adalah, apakah melalui hidup saya, orang lain dapat melihat kasih Allah terpacar? Apakah saya bisa mengasihi sesama seperti Allah mengasihi saya? Apakah saya sudah mengisi hidup ini sesuai dengan apa yang Allah mengandalki? Karena pada akhirnya masing-masing kita diminta memberikan pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri langsung kepada Allah. Itu terdapat di Roma 14 ayat 12. Akan ada audit tentang hidup kita. Bagaimana kita mengisinya. Tidak hanya bagaimana kita mengelola keuangan yang Tuhan berikan atau percayakan kepada kita. Tapi juga bagaimana kita menggunakan segala sesuatu yang Tuhan telah berikan kepada kita. Baik talenta, kreatifitas, hubungan kita dengan sesama, waktu, kesempatan, kesehatan, apa yang kita menggunakan dengan semua berkat yang telah Tuhan berikan. Kita bisa putuskan sekarang apa yang kita lakukan dalam mengisi hidup ini dan tunjukkan kepada Bapak di surga bahwa hidup yang dia berikan sudah kita isi dengan berarti. Dan pada akhirnya kita akan mendengar suara Bapak yang menyatakan bahwa Yodeka, well done. Memang kasih Kristus terpancar dari kehidupan kita. Selamat menikmati kasih Tuhan. Rasul Yohanes Rasul Yohanes adalah orang yang paling mengerti kasih Tuhan. Lebih daripada semua orang di muka bumi ini. Mengapa? Dia bukan saja dipilih menjadi muridnya. Selama tiga setengah tahun dia mengalami hidup bersama dengan Kristus bagaimana Tuhan mengasihi mereka di dalam kelemahan, kekurangan mereka. Tetapi dia adalah satu-satunya murid yang menyaksikan kasih Allah yang paling sempurna, yaitu detik-detik kematian Kristus di atas kayu salin. Tiga, kurang lebih tiga jam itu, dia mengalami bagaimana Yesus mengasihi Bapaknya. Dia mengampuni orang, dia mengingat orang lain, kebutuhan orang lain. Bahkan dia menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Karena itu ketika tema kita disebut kasih yang tak terbalaskan. Yang diangkat dari Yohanes pasal 15. Yohanes memang bertahap menceritakan kasih Allah yang ajaib, yang tak mungkin dibalas oleh siapapun. Mulai dari dia menuliskan kitab Injil, menceritakan awal mula pekerjaan Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus. Kemudian dia menuliskan bagaimana kasih Allah kepada jemaat yang jatuh bangun. Dan bagaimana Yohanes mendampinginya dari pengasingannya di pulau Patmos. Yang dikisahkannya dalam satu, dua, dan tiga surat Yohanes. Dan menjelang akhir hayatnya. Dia melukiskan kasih Allah itu secara ajaib melalui kitab Wahyu. Sampai sedemikian ajaibnya adalah salah satu kitab di dalam Alkitab yang paling sulit ditafsir. Karena Yohanes diberi anugerah boleh melihat kasih Allah itu begitu jauhnya. Dan tidak ada satu mata rohani manusia pun mampu menangkapnya. Kecuali nanti kita bersama dengan dia berjumpa muka dengan muka dengan Yesus. Salah satu tahap bagaimana dia melukiskan kasih Allah itu. Dia mulai dengan akulah yang memilih kamu. Bukan kamu yang memilih aku. Akulah yang memegang tanganmu. Bukan kamu yang memegang tanganku. Akulah yang memikirkan hidup bahkan keselamatanmu. Bukan kamu yang memikirkan apa yang paling penting bagi dirimu. Sebab itulah saudara ketika kita membaca perikop yang oleh penerjemah Alkitab Indonesia yaitu lembaga Alkitab Indonesia memberi judul, perintah supaya saling mengasihi. Di sini dia mengungkapkan kerinduan dan isi hati Allah kepada dan dari kita. Apa yang ingin dilakukannya terhadap kita. Apa yang dinantikannya dari kita. Dia mulai dengan pertama mengatakan aku memilih kamu supaya kamu bersuka cita. Dan suka cita itu bukan separoh tiga perempat atau tiga paroh tetapi penuh. Kata Yesus. Saudara-saudara. Inilah yang membuat kekristianan pada waktu mereka mewujudkan sukacita yang dari Tuhan itu. Yang bukan diberikan oleh dunia ini. Yang membuat dunia tercengang dan terkagum dan sangat respek. Sampai gereja itu bertumbuh secara ajaib. Di tengah dia dianiaya. Tapi jumlah mereka semakin bertambah. Takut orang bergabung dengan mereka. Tapi akhirnya tidak tahan daya tarik kehidupan kristiani itu. Yang mereka berikan kepada orang-orang yang bersuka cita. Yang berasal dari kristus. Kita membaca kisah rasul. Saya ajak saudara pertama membuka pasal empat. Ayat 32 dan beberapa ayat berikutnya. Berkata begini. Ada pun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Sehingga di ayat berikut dikatakan tidak ada seorang pun diantara mereka yang berkekurangan. Karena mereka yang mempunyai rumah, mempunyai tanah, menjualnya dan memberikan kepada rasul-rasul untuk dibagi-bagi kepada setiap orang sesuai dengan kebutuhannya. Ajaib bukan? Ini yang membuat mereka lalu dijuluki nanti di pasal 11 ayat 26. Yang hidupnya seperti Kristus. Suka duka yang dihadapi Yesus itu sama bahkan barangkali melebihi semua manusia yang pernah hidup sebagai daging di dunia ini. Tapi suka cita Yesus tidak bisa berubah. Yang membuat dia tetap kuat dan tabah. Oleh karena itu mereka dijuluki Kristen artinya hidup seperti Kristus. Hidup seperti suka cita Kristus. Hidup seperti tujuan hidup Kristus. Karena itu di pasal 5, Lukas si penulis kitab kisah rasul ini berkata di ayat yang ke-13 dan ke-14. Kisah rasul pasal 5. Boleh lihat Alkitab, tidak usah lihat selalu kepada saya. Nanti Anda boleh puas melihat saya. Sekarang lihat Alkitab. Pasal 5 ayat 13 mengatakan. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Mengapa tidak berani bergabung oleh karena kumpulan ini adalah kumpulan yang teraniaya. Kumpulan yang terasing dari tempatnya. Sehingga mereka berlarian ke Antiochia. Ada yang berlarian menuju ke Damascus yang dikejar oleh Saulus. Namun hidup orang yang katakanlah yang paling dibenci, paling dicari pemerintah, paling tidak disukai pejabat dan agama besar Yahudi pada waktu itu. Justru masyarakat banyak. Justru masyarakat banyak. Respek. Menghormati. Dihormati bukan karena fisiknya cakap ganteng. Ayu, kaya. Berjabatan, tidak. Tapi karena karakternya. Tabiatnya. Tidak ada seorang pun yang susah. Susah, senang. Mereka tanggung bersama. Sehingga beban itu menjadi ringan. Karena dijinjing bersama. Kagung. Dari mana itu karakter? Bagaimana bisa seorang jual rumah untuk menolong teman? Kalau menolong keluarga, oh banyak. Betul? Betul ya? Ada rela jual rumah demi keluarga? Mungkin lumayan. Walau juga tidak banyak. Ini demi teman. Saudara yang hanya karena Kristus Mereka menjadi bersaudara. Kagung. Suka cita mereka. Mereka dianiaya, dikejar-kejar. Tapi tidak terbayang tuh. Di wajahnya. Ada suka cita yang dari dalam. Itulah yang diberikan oleh Tuhan. Sebab suka cita yang diberikan oleh dunia itu dari luar. Karena dapat duit. Karena dapat jodoh. Karena dapat ijasa. Karena dapat pekerjaan. Karena dapat rumah baru. Karena. Dapat dari luar. Tapi suka cita yang dari Tuhan itu adalah dari roh yang membangkitkan roh kita bergemar. Dan itu yang membuat orang itu bisa mengucap syukur. Walaupun sakit. Walaupun susah. Walaupun menderita. Dan itu orang tidak paham. Sampai mereka mengatakan. Wah itu memang. Hidup Kristus itu. Sampai mati. Sampai dianiaya masih bisa berkata. Bapak ampuni mereka. Tidak ada dendam yang membuat hatinya gunda tertekan. Sebab amarah dendam itu menyiksa pemiliknya. Menghilangkan sukacitanya. Dan ayat 14. Dan makin lama. Makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan. Baik laki-laki maupun perempuan. Makin lama makin bertambah. Mereka dibenci. Mereka dikejar. Mereka tidak disukai. Tidak ada yang berani bergabung dengan mereka. Karena mereka sedang teraniaya. Tapi jumlahnya makin bertambah dari mana? Dari orang yang takut itu tadi. Dari orang yang membenci itu tadi. Satu persatu berguguran. Satu persatu takluk. Oleh kuasa kasih itu. Karena itu Rasul Paulus pernah mengungkapkan. Karena kuasa. Kasih Kristus itu menguasai hati kami. Dia tahu benar. Aku lah orang yang paling jahat. Penganiaya gereja. Aku lah orang barangkali salah satu yang paling membenci Yesus dan ajarannya. Tapi dia mengasihiku. Saya gak bisa mengerti. Itulah kira-kira. Sampai dia menyebut. Kasih itu punya kuasa. Mengubah saya. Membentuk saya. Merubah saya. Sebab itu saudara. Salah satu anugerah. Yang diberikan Tuhan. Kepada orang-orang pilihannya. Adalah. Sukacita. Sudara tahu apa itu artinya? Diri Allah. Allah itu. Kasih. Sukacita. Ingat buah roh. Kasih. Cambung. Sukacita. Cambung. Damai sejahtera. Cambung. Sabaran. Lagi. Kemurahan. Lagi. Kebaikan. Lagi. Kesetiaan. Lagi. Dua lagi. Kelemah. Lembutan. Terakhir. Penguasaan. Diri. Kasih. Itu diri Allah. Allah itu. Kasih. Jadi ketika anda. Menikmati kasih itu. Yaitu salah satu wujud kasih itu adalah sukacita. Maka kalau anda mengasihi seseorang. Buat dia bersukacita. Jangan nangis melulu. Jangan nangis melulu. Bohong. Bilang sayang-sayang. Tapi disakiti. Bohong itu. Munafik itu. Buat dia sukacita. Yang kedua. Yang kedua. Allah memilih kita. Supaya apa? Supaya. Kita. Menikmati. Dan membagi. Kasih itu. Kasih. Kasih yang. Membangkitkan sukacita tadi. Lalu membangkitkan. Gairah. Untuk membagi kasih. Karena itu. Kasih itu. Tidak mungkin. Kasih itu. Merupakan sebuah power. Yang bekerja otomatik. Itu sebabnya. Si pembenci pun. Rubah. Oleh karena menyaksikan. Kasih orang yang dibencinya. Sukacita orang yang dibencinya. Dalam mengasihi dirinya. Bukan terpaksa. Itu membuat dia. Tidak tahan. Tidak tahan. Seorang suami. Yang sudah. Menyeleweng. Dan sudah ketahuan. Dan sudah mengakui. Perbuatannya. Tapi istrinya yang. Mengingat firman Tuhan. Di dalam pernikahannya. Apa yang disatukan oleh Tuhan. Tidak boleh diceraikan. Oleh manusia. Terpaksa manusia dirinya. Dan suaminya. Terus bertahan. Dengan air mata dia. Tiap hari. Berdoa kepada Tuhan. Tuhan. Selamatkan pernikahanku. Tuhan. Tuhan yang menyatukan kami. Tuhan yang menyatukan kami. Berman Tuhan dalam kitab Ayub. Sekalipun dia menderita. Tidak ada keluar dosa dari mulutnya. Dia bertahan. Terus. Sebagai contoh saudara. Disediain kopi. Dituangin ke wastafel. Disediain pakaian tidur. Kulang kerja. Sekalian handuk baru untuk mandi. Taruh di lantai. Dilapkan ke lantai dengan kakinya. Tahan gak ibu-ibu digituin tiap hari. Tapi pada suatu hari suami itu berlutut di depan dia. Ketika Tuhan bekerja. Allah yang hidup itu. Ya. Yang berkata tadi di dalam ayat penutup. Supaya apa yang kamu minta dalam namaku diberikannya kepadamu. Dia hanya meminta. Tuhan selamatkan pernikahanku. Dia tidak minta Tuhan tolong bahagiakan aku. Selamatkan pernikahanku. Tujuan dia adalah untuk menyaksikan bahwa Allah yang menyatukan mereka itu. Allah yang real. Allah yang hidup. Allah yang mengasihi. Nah saudara. Nah saudara. Ada satu saat. Suaminya sedang berbuat dosa. Dengan selingkihannya. Tiba-tiba dia melihat istrinya berdiri di depan ranjang. Dimana mereka tidur-tiduran. Kagetnya bukan main. Bukan saja kondisi mereka tidak pantas untuk dilihat orang lain. Tapi dia yang sangat dia siksa sekarang. Melihat dengan mata apa yang diperbuatnya selama ini. Hanya cerita orang, kata orang. Atau kata dia sendiri bahwa dia sudah punya pilihan lain. Sekarang dia saksikan. Dia takut. Dia bukan melompat dari tempat tidur. Tapi Penglihatan itu hilang. Kantungnya berdebar-duar. Tiba-tiba dia ambil pakaiannya. Dia pakaian. Dia rogok kantungnya. Dia ambil segepok duit. Dia banting ke tubuh wanita itu. Dan berkata. Pulang kau. Perempuan celaka. Gara-gara kamu. Aku menjadi seperti ini. Wanita itu yang berkata. Apa salahku? Kalau salah kita bareng. Kok kenapa aku gara-garanya? Kau yang memulai. Kau yang mau mengakhiri. Dengan marahnya mengatakan. Piggy kau katanya. Diusir. Nangis tuh perempuan pulang. Walaupun dia bawa duit segepok. Akhirnya dia tidak berani pulang. Dia telepon pendetanya. Pak. Tolongin saya pak. Ada apa? Tolong datang bantu saya. Kamu dimana? Saya ada disini. Tolongin saya. Terima kasih pak. Dia tutup telepon. Sang pendeta bingung. Tolongin apa? Kenapa dia ada di hotel? Kok minta tolong orang di hotel? Kan ada orang di hotel. Kenapa yang jauh-jauh pendeta? Oh pendeta pergi. Takut kalau benar sungguhan berakhir kematian. Penyesalan nanti. Tidak bisa diulang. Endek cerita saudara. Diantarlah dia pulang. Begitu melihat istrinya. Dia berlutut. Dan berlutut. memencium telapak kaki dia. Minta ampun. Istrinya mengangkat. Dan berkata. Itu hanya layak. Bapak lakukan kepada Yesus. Yang tersalib. Untuk dosa kita. Karena kasih Tuhan. Kita dipulihkan kembali. Saudara. Kasih itu. Tidak bisa diem. Dia akan bekerja. Itulah sebabnya. Saudara sekalian. Orang yang sungguh dipilih Tuhan. Orang yang sungguh sudah mengalami kasih Tuhan. Itu akan berbuah. Dan buah itu tetap. Kata Yesus tadi. Buahmu itu tetap. Aku menetapkan kamu. Untuk menjadi saksian tentang kasihku. Yang dibutuhkan oleh dunia ini. Dan kasih itulah nanti. Yang akhirnya sebagai buah. Disebut oleh Yesus. Waktu dia menghakimi. Yang terakhir. Sebab kasih itu konkret. Bukan abstrak. Kasih itu sebuah action. Yang keluar dari hati yang terdalam. Melakukan sesuatu. Karena itu ketika Tuhan menghakimi. Hanya dua orang. Atau dua kelompok saja. Manusia itu akhirnya. Dikelompokkan atau dibagi. Kanan dan kiri. Kanan disebut. Domba. Kiri disebut. Kambing. Hei kamu yang diberkati oleh Bapakku. Terimalah kerajaan sorga. Yang telah disediakan bagimu. Sejak dunia diciptakan. Sebab. Ketika aku lapar. Kau beri makan. Haus kau beri minum. Telanjang kau beri pakaian. Gelandangan kau beri tampungan. Aku di penjara kau kunjungi. Aku sakit engkau lawat. Kapan itu Tuhan? Kapan? Kami melayani engkau ketika engkau seperti itu. Kapan? Oh segala sesuatu yang kamu perbuat kepada saudaraku itu. Yang hina, yang susah, yang tergelam, yang terpusik, yang ter... Ya. Dengan segala dampak dosa. Itu perbuatan kamu kepada aku. Lalu dia menoleh kepada kiri. Hei kamu orang-orang jahat. Enyahlah ke dalam hukuman yang kekal. Sebab ketika aku lapar. Kau tidak beri makan. Haus tidak beri minum. Telanjang tidak diberi pakaian. Gelandangan kau tidak tampungan. Aku di penjara kau tidak kunjungi. Aku sakit engkau tidak lawat. Kapan Tuhan seperti itu? Dan kami tidak melayani engkau. Kalau kamu tidak melayani dan menolong. Membantu dengan konkret. Orang-orang yang menderita. Orang-orang yang susah. Orang kecil. Orang terbuang. Tergusur karena dosa. Itu sama dengan kamu. Tidak melakukannya kepada aku. Atau dengan lain perkataan. Bukankah dulu sudah kukatakan kepadamu. Bahwa hukum-hukum yang paling utama. Yang paling dikehendaki oleh Allah. Kau kasihi Tuhan Allahmu. Sebulat-bulat hati. Segenap jiwa akal budimu. Dan hukum yang kedua. Sama dengan itu. Artinya engkau melakukannya. Sama dengan kepada Tuhan. Ketika engkau mengasihi sesamamu. Seperti dirimu sendiri. Itulah gambaran. Isi hati Allah. Kehendak Allah. Bukan lagi. Jangan berjina. Jangan membunuh. Jangan mencuri. Jangan. Lebih daripada tidak berjina. Tidak membunuh. Tetapi konkret menunjukkan kasih. Bukan hanya pasif iman itu tidak berbuat A, B, C, D. Tapi iman itu aktif. Kreatif. Hidup. Powerful. Berbuat sesuatu. Dan itu yang Tuhan katakan. Aku memilih kamu. Supaya kamu mengalami. Dan melakukan. Berbagi kasih. Jadi kalau. Jemaat Kapling Polri ke hari ini. Bulan ini berkata. Bulan kasih. Hati-hati. Jatuh seremonial. Seperti. Episus pasal 2. Yang juga dituliskan oleh Yohanes. Yaitu jemaat Episus. Aku tahu segala perbuatanmu. Engkau bla 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 bla. Salah satu yang paling Tuhan sukai di mereka. Engkau benci ajaran Nikolaus. Sama dengan jemaat Pergamus. Siapa itu Nikolaus? Nikolaus itu adalah salah seorang murid Yesus non-Yahudi. Di awal-awal pertama. Yang banyak tahu tentang ajaran dan kehidupan. Kehidupan Yesus. Di awal pertama. Dia terpilih. Menjadi orang-orang pemimpin di gereja. Tetapi sayangnya. Karena latar belakang kehidupan dia. Dari. Betul-betul. Dari penyembahan berhala. Maka banyak sekali ajaran dia. Kompromistis. Kompromistis. Oh gak apa-apa penyembuhan melalui ini. Tuh kita pakai nama Tuhan. Oh gak apa-apa kita menyembah Tuhan. Di tempat seperti ini. Tuh kita menyembah Allah. Oh gak apa-apa kita bersama menikah. Yang penting kita. Hati kita kepada Tuhan. Bacalah kitab Ibusus. Lalu Tuhan mengatakan kepada mereka. Oh kasih itu gak seperti itu. Karena itu bertobatlah kau telah jatuh. Dari kasihmu yang mula-mula. Kasih yang mula-mula itu apa? Nggak ada kompromi. Hangat. Hidup. Hidup. Tidak ada embel-embelnya. Seperti yang dikatakan tadi. Jatuh cinta ber... Ber... Apa? Berjuta rasanya. Itu adalah melambangkan bagaimana... ...orang itu atau orang yang dicintai itu... ...segala galanya bagi dia. Bapak bayangkan orang yang baru jatuh cinta itu... ...dia sudah pergi jauh gini. Sudah makan sayang. Diingat orang lain. Terus diperhatikan. Fokusnya. Tapi begitu cintanya mulai hambar. Mulai lupa. Mulai negosiasi dan... ...berselingkuh. Yang ketiga. Sudah harus sekalian. Dia memilih kita. Dengan mengubah status kita. Dari murid menjadi sahabat. Sayang sekali. Tidak banyak kita mengerti... ...mengapa arti sahabat ini begitu besar. Bagi pilihan Tuhan. Ini berkaitan dengan budaya orang Yahudi. Timur Tengah pada umumnya. Ini hanya menonjol... ...di agama muslim. Sahabat Nabi itu... ...itu dijadikan hampir sama dengan firman Nabi. Apa namanya disebut? Ha... ...hadis. Nasihat-nasehat... ...dari sahabat-sahabat Nabi. Karena sahabat bagi orang Yahudi... ...orang Timur Tengah... ...itu sama dengan diri sendiri. Maka satu-satunya... ...di samping pasangannya... ...yang boleh datang ke tempat tidurnya... ...apalagi pagi-pagi... ...adalah sahabat. Sahabat itu begitu penting tempat... ...dia curhat... ...berunding... ...minta nasihat... ...minta bantuan. Jadi sahabat itu dianggap dirinya sendiri. Itu sebabnya... ...ada firman di dalam Injil Lukas. Ketika sahabatnya datang tengah malam... ...dia enggak punya roti. Dia gedor-gedor rumah seseorang. Tahu ceritanya itu? Dia gedor-gedor rumah seseorang... ...tolong berikan aku roti. Ada sahabatku mampir padaku... ...tengah malam aku enggak punya sesuatu untuk dia. Oh jangan banggu aku... ...aku sudah tidur. Tapi terus dia gedor. Karena apa? Karena itu sahabatnya. Sahabat itu sama dengan dirinya. Dia menerima orang lain itu sama dengan dirinya. Yesus... ...mengubah... ...budak... ...dulos... ...hamba... ...jadi sahabat. Itu suatu perubahan yang sangat radikal. Dari orang yang diperlakukan sama seperti barang... ...suka dipakai, enggak suka buang. Ini menjadi sahabat, menjadi diri dia. Susahnya susahku... ...senangnya senangku. Dia bagian dari diriku. Kita diubah menjadi sahabatnya. Hanya dengan satu kalimat dia sebutkan keistimewaannya. Semua yang saya dengar dari Bapak... ...sudah kuberitahu kepada mu. Rahasia yang dunia ini tidak tahu. Hambaku pun tidak tahu. Orang lain tidak tahu. Karena kau sahabatku... ...diriku... ...milikku-milikmu. Senangku-senangmu. Kuberitahu kepadamu. Saudara... ...rahasia inilah... ...yang membuat... ...ketika... ...bagian yang terakhir... ...oleh Rasul Yohanes... ...kita disebut... ...keluarga. Keluarga dia. Bagian dari hidupnya. Tapi juga menjadi keluarga dia. Dimana dia hidup... ...bersama-sama... ...untuk mengarungi kehidupan ini. Menjadi keluarga Allah itu... ...saudara kita boleh menikmati... ...semua fasilitas Allah. Karena itu tadi dikatakan... ...supaya di dalam namaku... ...kamu boleh menerima... ...apapun yang kamu bintang kepada Bapak. Sebab karena aku... ...kamu menjadi keluarga Allah. Dan itu membuat sebuah... ...bagi kita jaminan... ...menghadapi hari-hari kita di depan. Bahwa kita ini bagian dari dirinya... ...keluarganya... ...yang dipikirkannya. Bahkan seringkali disebut... ...dak boleh ada yang mengganggu dia... ...karena dia biji mataku. Tidak boleh ada yang... ...menyusahin dia... ...karena dia biji mataku... ...nyusahin dia... ...menyusahin diriku. Karena itu ketika Rasul Paulus... ...mengejar orang-orang yang... ...percaya kepada Yesus. Yesus bilang apa? Saulus, Saulus... ...mengapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau? Aku Yesus... ...yang engkau aniaya. Engkau aniaya orang itu. Dia adalah... ...bagian dari diriku. Dia keluarga aku. Dia sahabatku. ...mengkau menganiaya aku. Saudara betapa... ...ajaibnya posisi kita... ...di hadapan Tuhan. Betapa kasihnya itu luar biasa... ...kepada kita. Yang tidak bisa dijelaskan. Pertanyaannya... Sudahkah kita mengalaminya... ...kasih itu? Sehingga sukacitanya... ...membuat kita bergairah... ...melayani seperti Yesus... ...sampai... ...nafas terakhir. Terima kasih Ibu... ...untuk kesaksian tadi... ...yang luar biasa. Ada orangnya di sini. Ada orangnya di sini. Boleh saya minta bangkit berdiri. Saya ingin melihat dia. Ibu yang bersaksi tadi di video. Belum ada. Atau tidak mau dinyatakan. Saya ingin... ...videonya juga... ...menjadi... ...saya share nanti dengan keluarga ku. Luar biasa sebuah permintaan. Memang. Minta di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Untuk kemuliaan nama Yesus itu... ...akan diterima dari Allah Bapak. Sebab itulah salah satu tujuan... ...kita dipilih. Sebab yang kita minta itu adalah untuk... ...menyenangkan hati dia. Sehingga ketika dia datang nanti... ...menghakimi dunia ini. Dia boleh berkata... ...sahabaslah hai hambaku yang baik dan setia. Kau telah setia dari perkara kecil. Sekarang ku berikan kepadamu perkara yang lebih besar. Dan jangan lupa... ...kita sekarang sudah berada di... ...garis... ...jaman akhir... ...yang bisa sewaktu-waktu terjadi... ...akhir... ...jaman. Tidak ada lagi jaman... ...sesudah jaman ini. Dulu ada jaman... ...sebelum Yesus. Tapi sesudah Yesus tidak ada lagi jaman. Menurut Alkitab. Karena itu firman Allah kita terima... ...melalui Yesus pembuka jaman baru itu. Yaitu jaman anugerah. Terima kasih kepada Tuhan. Yang hari ini... ...kita diingatkan... ...bahwa kasih yang... ...Tuhan beri itu sebenarnya... ...tidak mungkin kita balaskan. Tetapi dia minta kita mengasihi dia... ...dengan wujud... ...berbuat kebaikan-kebaikan... ...kepada sesama kita. Mulai dari rumah. Jadilah orang baik di rumah. Jadilah orang yang memberkati... ...istrimu, suamimu, anakmu. Jadilah yang memberkati... ...orang tuamu, saudaramu. Jadilah yang memberkati familimu. Itu yang Tuhan tunggu. Itu yang Tuhan tunggu. Lebih dari... ...pelayanan kita secara formal... ...seperti kotbah seperti ini. Nyanyian pujian yang indah tadi... ...paduan suara. Lebih dari itu. Yaitu kesaksian hidup... ...menjadi berkat... ...bagi orang lain. Mari kita tundukkan kepala. Tanyakan sekarang kepada dirimu. Andaikan... ...saya ada di tengah keluarga. Ditanya... ...apakah... ...engkau baik... ...kepada keluargamu. Atau justru... ...jahat. ...jahat artinya... ...nyusain. Nyakitin. Membuat menderita. Membuat rugi. Membuat gelisah. Atsuh. Nyusain. Tidak care. Apakah kita baik? Kasih itu... ...berbuat sesuatu. Terima kasih Tuhan. Kau... ...menantikan kasih kami... ...mulai hari ini. Selagi ada kesempatan... ...kami tidak tahu... ...berapa lama lagi... ...jaman ini... ...kami bisa gunakan. Usia kami... ...tidak terlalu penting. Tapi panjang pendeknya. Seperti Yesus... ...hanya 33 tahun. Dia memberkati seluruh dunia ini. Kami mau memberkati lingkungan kami. Mulai dari keluarga kami. Sebab kami tidak menjadi anggota keluarga yang... ...justru membuat... ...menangis, sedih, gelisah. Menyesal. Kami menjadi orang yang memberkati. Yang selalu diharapkan kehadirannya. Yang selalu diminta. Pikiran tenaga. Dan dirinya. Demikian juga di tengah jemaat. Apakah aku menjadi anggota jemaat yang baik... ...atau yang jahat. ...yang nyusahin orang lain. Nyusahin jemaat ini. Melalui... ...hidup saya, perbuatan saya, pelayanan saya yang... ...tidak bertanggung jawab. Apakah aku menjadi anggota yang baik di tengah... ...masyarakat, lingkungan, kampung, desa, RT, RW... ...di mana saya hidup. Apakah kata tetangga saya tentang iman saya. ...kagumkah mereka. Respekkah mereka. Demikian juga apakah aku menjadi... ...warga negara yang baik. ...menjadi anggota perusahaan atau karyawan yang baik. Atau jahat. Yang nyusahin merugikan perusahaan. Disanalah kami. Berbuah. Dan buah itu tetap karena itu yang telah engkau sebut. Saat inaugurasi. Pelantikan. Umat yang diberkati. Umat yang menerima kerajaan Allah. Itulah yang kau sebut. Dan bahkan. Mereka yang masuk ke dalam hukuman yang kekal. Kau mengatakan menangis di sana sambil mengkertakkan gigi. Karena menyesal. Menyakiti dirinya dengan merut. Menggigit giginya sendiri. Menyesal. Tapi terlambat. Tolong kami Tuhan. Entah berapa panjang lagi usia kami. Kami mau. Memberkati. Orang lain. Kami mau menyenangkan hatimu. Kami mau mengasihi mu bukan dengan kata I love you Lord. Tapi dengan perbuatan kami. Kau senang dengan kami. Kau gembira dengan kami. Kau bersuka cita melihat kami. Karena kami melakukan perintah. Perintahmu. Iaitu saling mengasihi. Amin. bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan. Dan dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman Rasulih. Aku percaya kepada Allah. Bapak yang maha kuasa. Kalip langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus. Anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung dari roh kudus. Lahir dari anak darah Maria. Yang merita sengsara. Di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan. Mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga. Bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah. Bapak yang maha kuasa. Dan dari sana ia akan datang. Untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada roh kudus. Gerica yang kudus dan am. Persekutuan orang kudus. Pengampunan dosa. Kepangkitan orang mati. Dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafat. Terpujilah Allah yang maha kasih. Yang telah memberikan kasihnya kepada kami. Karena itu kami berdoa untuk jemaat yang sedang mengalami pergumulan. Agar mereka tetap mengalami kasih Tuhan. Sehingga mereka mampu mengampuni. Dan diampuni. Sehingga beroleh apa yang mereka butuhkan. Untuk menjadi kesaksiannya dalam hidup ini. Entah rejeki, teman hidup, keturunan. Atau kesembuhan. Yang berdoa. Bagi mereka. Yang telah engkau berkati. Yang telah engkau beri sukacita surgawi. Kiranya engkau melipat gandakan terus kesaksian hidup mereka. Supaya mereka menjadi berkat yang makin berkelimpahan. Berbuah yang lebat. Yang kekal. Selama-lamanya. Yang berdoa untuk mereka yang simpatisan. Bantu mereka untuk memahami kasih Tuhan. Sehingga pada suatu hari mereka membuat pengakuan. Yesus lah Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Negara-negara yang sedang menderita saat ini. Terutama pergumulan dunia. Mengenai virus corona. Kami bersyukur Tuhan sangat mengerti dan mengasihi pergumulan kami. Ubahkanlah Tuhan semua pengalaman yang sedang terjadi ini menjadi berkat yang memuliakan namamu pada akhirnya. Karena itu kami memohon pertolongan dan kasih setia-Mu menyertai kami semua. Juga bangsa kami. Tolong di dalam bidang ekonomi, politik, dan keamanan serta hukum. Agar kami mampu menjadi bangsa yang maju dan kuat. Menghadapi segala tantangan entah gempa bumi, longsor, banjir, sekalipun. Bahkan kami berdoa jemaatmu ini dalam merayakan bulan kasih. Agar jangan hanya bentuk seremonial. Tapi wujud nyata. Banyak orang mengalami kasih Allah. Karena itu hari ulang tahun. BPK yang ke-70. Tuhan jadikan badan pelayanan ini memberkati lebih banyak orang. Karena kami mohon ini dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapak kami yang ada di sodara Dikuduskanlah nama Tuhan Yesus. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakku di bumi seperti di sodara. Beri kami hari ini berdoa. Beri kami hari ini berdoa yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami. Ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan. Melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sekarang Allah yang punya kerjaan. Dan kuasa dengan kemuliaan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Firman Tuhan dalam 1 Tawari 16 ayat 29 berkata, Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, Bawalah persembahan dan masuklah menghadap dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita nyatakan ucapan syukur kepada Tuhan melalui persembahan saat ini. Ingatlah, Tuhan mengendaki kita untuk selalu mengucap syukur kepadanya dalam seluruh karya kita di dunia. Selamat menikmati. Tuhan, betapa banyaknya bekat yang kau beri. Teristimewa rahmatmu dan hidup awali. Terima kasihlah Tuhan ku. Terima kasihlah Tuhan ku. Atas keselamatanku. Padahkutlah kau beri. Hidup bahagia awali. Sangat saudara dan teman kau beri kepadaku. Sangat saudara dan teman kau beri kepadaku. Terima kasihlah Tuhan ku. Terima kasihlah Tuhan ku. Atas keselamatanku. Padahkutlah kau beri. Hidup bahagia awali. Terima kasihlah Tuhan ku. Terima kasihlah Tuhan ku. Terima kasih. 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 Amin. Terima kasih. 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 Amin. Terima kasih. 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 Kasimu besar, lebih besar dari segala hidup kenal yang kau beri Dan aku hidup berseri Dalam doa aku bersyukur atas rimpa kasihmu Ajak aku mengasihku dan sesama manusia Dalam doa aku bersyukur atas rimpa kasihmu Ajak aku mengasihku dan sesama manusia Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati